hai 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 baik saudara bismillahirrohmanirrohim kita mulai ya kemarin saya berjanji akan memberi materi mengenai Oh ya sudah tampak layar saya catatan belum belum mbak Hai sekarang hai 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 halo sudah Pak baik ya Hai Bismillahirrohmanirrohim saya ulangi ya Jadi hari ini kita akan belajar mengenai penyusunan questionnaire Sebelumnya saya overview dulu pertemuan kemarin Kita sudah berbicara mengenai hal-hal yang harus disajikan dalam metode penelitian Ada populasi dan sampel, ada variable dan pengukurannya Analisis data Nah kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa data penelitian itu Ada dua ya berdasarkan sumbernya Jadi data berdasarkan sumbernya ada dua Satu data sekunder dan yang kedua data primer Data sekunder ini contohnya misalkan data mengenai laporan keuangan Mengenai laporan keuangan Atau statistik ya Statistik ekonomi Misalkan statistik ekonomi Jadi data sekunder itu adalah data yang diperoleh dari pihak lain Dan biasanya sudah melalui pengolahan data terlebih dahulu Jadi ada pengolahan data Kemudian yang kedua adalah data primer ya Data primer itu adalah data yang langsung bersumber dari responden ya Atau dari informan kalau penelitian kualitatif Contohnya apa ya data primer itu Misalkan data mengenai minat Data mengenai minat Data mengenai persepsi misalkan Dan lain-lain Nah kemarin juga kita sudah berbicara ya Bagaimana Bagaimana data primer Data primer ini diperoleh Bisa dengan observasi ya Pengamatan gitu ya Bisa juga dengan wawancara Bisa juga dengan menyebar kuesioner Kuesioner Nah Kali ini kita akan memfokuskan pada Bagaimana membuat kuesioner ya Bagaimana membuat kuesioner yang baik Jadi pembuatan kuesioner Pembuatan 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 Kuesioner Jadi pembuatan kuesioner itu ada dua metode ya Yang pertama Metode yang pertama Formatif Formatif Yang kedua Indikatif Nah Baik ya Jadi Yang pertama Formatif Yang kedua Indikatif Pembuatan Pembuatan kuesioner Jadi Ini membangun ya Membangun Membangun kuesioner Nah walaupun dalam penelitian Kadang-kadang Kalau variabelnya itu sudah mapan Kita dapat menggunakan Kuesioner yang sudah digunakan oleh penelitian terdahulu Kemudian kita replikasi Kita gunakan lagi Di penelitian Itu kalau sudah mapan Variabelnya gak apa-apa pakai kuesioner penelitian terdahulu Tapi akan lebih menarik dan menantang apabila kuesioner-kuesioner tersebut Kita desain sendiri Baik saya gambarkan ya Formatif Jadi formatif itu adalah Formasi Jadi atau apa ya Penyebab 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 apa? Penyebab Variabel Penyebab variable Misalkan saya gambarkan seperti ini ya Saya gambar Ada suatu variable Yang umum dan yang bisa kita pakai bersama Misalkan variable Stress kerja Jadi saudara mau mengukur Seberapa besar stress kerja ini Kita harus tahu teorinya Menurut Pendekatan formatif Atau penyebab Kira-kira Stress kerja ini penyebabnya apa Kita harus cari Dari mana kita dasar mencarinya Dasar mencarinya Adalah dari teori Dari teori Penyebab ini dilambangkan dengan anak panah seperti ini Nah Jadi Anak panahnya mengarah ke Stress kerja Coba Tolong saya bantu ya Berdasarkan pengetahuan ya Ini kan umum ya Kira-kira Penyebab stress kerja itu apa ya? Tiga saja coba Apa coba? Halo? Pak kanan Pengaruh lingkungan Tekanan kerja mungkin Pak Tadi tekanan kerja tinggi Misalkan ya Apa lagi? Apa lagi misalkan? Gaji ya Gaji Kurang Memadai Misalkan Apa lagi? Jam kerja mungkin Pak Jam kerja Jam kerja bagaimana? Ada yang 12 jam Ya apa bahasanya Yang paling mudah Jam kerja Tidak susun dengan ketentuan misalkan Oke ya Gampang ya Jadi Selanjutnya ya Berdasarkan Indikator ini Lalu kita susun Questionnaire Kita susun Questionnaire Questionnaire Misalkan kita sepakat bahwa Satu penyebab ini Kita hanya bertanya Satu Pernyataan saja Atau Pertanyaan Jadi Questionnaire itu bisa Pertanyaan Bisa juga Pernyataan Tidak masalah Nah Nah kemudian Atas penyebab ini Nanti kita berikan Jawaban tertutup Kita berikan jawaban tertutup Skala 1 sampai 7 Misalkan Satu itu Ya Menjelaskan Misalkan Sangat Sangat Tidak setuju Kemudian Kalau tujuh itu Misalkan Sangat Setuju Ya Oke Nah Coba kita susun Pertanyaannya Kita susun Pertanyaannya Dengan Clue Tekanan Kerja tinggi Kira-kira Apa yang akan kita Pertanyakan Kepada Responden Pertanyaan Kira-kira bagaimana Sambak Saya bantu Halo Coba saya bantu Halo Coba saya bantu Halo Masih on gak Siang-siang gini Ya Pada ngantuk Coba saya bantu Apa Misalkan ya Misalkan ya Misalkan tekanan Kerja Tempat saya Sangat tinggi Kemudian Kasih jawaban Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Oke Oke berikutnya Gaji kurang memadai Misalkan Apa pertanyaannya Halo Pertanyaan apa Kira-kira Halo Oke Jilan Mana Jilan 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 Pak Coba Bantu saya Buat Pertanyaan Untuk Penjawab Gaji kurang memadai Kira-kira bagaimana Pertanyaannya Pertanyaan untuk Responden Halo Pertanyaan untuk Kuliah enggak ini Pertanyaan Pertanyaan tidur Ikut Tolong bantu Apa coba Apakah Apakah gaji yang diberikan Sesuai dengan Pekerjaan yang diberikan Bisa Pak Bisa Atau langsung saja gini Misalkan ya Gaji Yang saya Terima Kurang Memadai Misalkan Atau gaji yang saya Terima Tidak Sesuai Dengan Beban kerja Berikutnya Coba Jam kerja Tidak sesuai ketentuan Misalkan Pertanyaan Pertanyaan gimana Pertanyaan gimana Pertanyaan gimana Gimana kira-kira Pertanyaannya Jam kerja yang diberikan Perusahaan Tidak sesuai dengan Peraturan Dibat Tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tidak sesuai dengan Ketentuan Pemerintah Oke Ini adalah Pertanyaan Untuk Mengungkap Ya Stres Kerja Nah Sekarang agak konsen Coba perhatikan Kesini Ya Kalau Jawaban Responden Misalkan Dia Jawaban Responden Itu Atas Pertanyaan Pertama Dia Menjawab Ini Enam Dia Silang Saya Bertanya Kepada Saudara Kalau Responden Itu Menjawab Pertanyaan Satu Enam Ini Stres Kerjanya Tinggi Atau Rendah Halo Stres Kerjanya Tinggi 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 Oke Kalau Misalkan Jawabannya Dua Stres Kerjanya Rendah Atau Tinggi Rendah Pak Rendah Baik Sudah Memaham Berarti Nah Sekarang Gini Ini Kalimat Nomor Dua Saya Ganti Saya Ganti Oh Oh Lupa Saya Saya Bertanya Dulu Kalau Seperti Ini Berarti Semakin Besar Skor Jawaban Responden Berarti Stres Kerjanya Semakin Tinggi Atau Semakin Rendah Semakin Tinggi Pak Oke Semakin Tinggi Nah Sekarang Saya Ganti Petanya Ji Yang Saya Terima Sudah Sudah Sesuai Dengan Beban Kerja Saya Misalkan Jawab Tujuh Saya Jawab Tujuh Saya Tanya Stres Kerjanya Tinggi Atau Rendah 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 Oke Berarti Harus Hati-hati Ya Harus Hati-hati Kalau Jawabannya Konsisten Dengan Jawaban Pertama Ya Mungkinan Dia Akan Ngisi Ini Satu Oke Berarti Kalau Ngisi Satu Stres Kerjanya Tinggi Atau Rendah Tinggi Pak Tinggi Oke Paham Ya Nah Berarti Kalau Seperti Ini Ini Pertanyaan Pertama Itu Namanya Pertanyaan Positif Pertanyaan Positif Karena Arah Dari Jawaban Responden Ini Semakin Besar Semakin Tinggi Stres Kerja Karena Kita Akan Mengukur Stres Kerja Nah Yang Kedua Ini Namanya Pertanyaan Negatif Pertanyaan Negatif Semakin Kecil Semakin Nilai Skor Semakin Tinggi Stres Kerja Nah Sekarang Pertanyaan Ketiga Ini Negatif Apa Positif Kalau Saya Jawab 7 Stres Kerjanya Semakin Tinggi Atau Semakin Rendah Tinggi Pak Tinggi Nah Berarti Ini Positif Paham 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 Enggak Kalau Enggak Silahkan Bertanya Sebelum Lanjut Paham Pak Yang Lain Pak Kalau Pertanyaan Kuesioner Apakah Harus Konsisten Positif Terus Atau Negatif Terus Ya Bagus Pertanyaannya Kalau Saya Gini Mas Saya Enggak Anu Untuk Menjawab Itu Saya Isi Ini Atas Pertanyaan Tiga Pertanyaan Ini Jawaban Responden Seperti Ini Siapa Tadi Yang Bertanya Mas Mas Siapa Saya Pak Mas Oktorian Oktorian Ya Oktorian Kalau Jawaban Seperti Ini Apa Pendapat Saudara Mas Jawabannya Ada Membingungkan Pak Soalnya Dari Yang Nomor Satu Itu Kan Tinggal Stress Tinggi Yang Yang Nomor Dua Tingkat Stress Rendah Sedangkan Yang Pertanyaan Yang Ketiga Tingkat Stress Tinggi Jadi Kalau Misal Kita Cari Kesimpulan Itu Rada Bingung Soalnya Ada Yang Pertanyaan Yang Tidak Konsisten Kalau Kalau Misal Dijadikan Kesimpulan Sebuah Data Penelurian Oke Itu Kesimpulan Pertama Ada Kesimpulan Lain Tidak Saya Cuma Ambil Kesimpulan Nah Berarti Ini Kalau Responden Jawabannya Seperti Ini Ini Responden Isinya Ngawur Ngawur Itu Berarti Bisa Saja Dia Tidak Baca Soal Itu Mas Ya Ya Jadi Suatu Kusyoner Yang Disusun Dengan Metode Positif Negatif Positif Ini Salah Satunya Adalah Kita Dapat Mengidentifikasi Apakah Seorang Responden Itu Ngisinya Tenanan Apa Sembarangan Ya Mungkin Saudara Juga Pernah Ngisi Kusyoner Ya Saudara Merem Tanpa Membaca Pertanyaan Atau Pernyataannya Ya Saudara Langsung Isi Ya Disini Sebelah Besar-besar Ya Kalau Enggak Kecil-kecil Semua Ya Berarti Ya Saudara Enggak Enggak Baca Enggak Enggak Baca Pertanyaan Asal Isi Sedia Pisioner Gitu Mas Mas Siapa Mas Oko Terima kasih Pak Ya Jadi Monggo Ya Ini Dikembalikan Ke Peneliti Ya Oke 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 Terima kasih. Oke, berikutnya, bagaimana menyusun questionnaire dengan pendekatan indikatif. Indikatif ini adalah indikasi. Indikasi, berarti indikasi itu ciri, apalagi indikasi itu, kalau tadi penyebabnya, kalau ini apa ya, dampaknya apa ya, bukan ya, indikasi ya, ciri, yang tepat itu ciri ya, ciri dari stres kerja. Indikasi itu apa berarti ya, indikator ya, indikator. Ya, nah, yang indikatif ini anak panahnya kebalik, ya, anak panahnya kebalik. Oke, ya, ini kebalik. Oke, ya. Stres kerja, ya, jadi, nah, apakah indikasinya sama, beda, ya. Ini dasarnya apa ya, dasarnya teori juga, ya. Kalau tadi penyebab, nah kalau sekarang indikasinya, ya, tolong saya bantu, ya. Ya, kira-kira indikasi dari stres kerja itu apa? Apa, cirinya orang yang mengalami stres kerja. Saya bantu. Sering absen kerja, Pak. Absen? Sering bolos gitu? Iya. Iya, Pak, kan karena kelelahan gitu. Oh. Oke. Ada lagi? Jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan. Misalkan kinerja menurun, ya. Apalagi, misalkan. Apalagi? Hah? Apalagi? Presiden kerja mungkin, Pak. Keluar dari kerjaan. Keluar dari kerjaan langsung. Oh. Iya, indikasinya dulu. Indikasinya dulu. Terus inggem dan marah. Apa itu berarti? Pak peran. Pak peran, Pak. Pak peran. Di lebih diakademikan apa, Pak, Pak? Kita sesuai dengan job text, Pak. Bukan, Pak. Kalau itu berarti tadi formatif, ya. Penyebabnya. Sekarang indikasinya. Emosional. Emosional mungkin, Pak. Sudah emosional. Sudah emosional. Emosional. Oke. Emosional. Baik, ya. Berdasarkan ini, ya, kita susun kisionernya. Ya, coba. Yang pertama, ya. Yang pertama. Kira-kira gimana? Pertanyaan atau pernyataannya. Ya. Misalkan saya sering Absen. Saya sering absen di tempat kerja. Oke. Saya kembalikan ke jawaban yang benar tadi, ya. Oke, ya. kinerja menurun, ya. Gimana pertanyaannya? Kinerja menurun. Misalkan saya, ya. Sulit. Misalkan sulit mencapai. Saya sulit mencapai target. pekerjaan yang telah ditetapkan. Emosional. Ya, misalkan saya apa, kurang nyaman, apa, kurang nyaman di lingkungan kerja. misalkan saya. Oke. Di lingkungan kerja. Oke, ya. Oke, kalau dia ngisi questioner dan dia secara fakta mengalami setelah kerja, ya. Mungkin jawaban yang benar dari responden yang isinya betul-betul membaca, ya. Seperti ini, ya. Oh, maaf, maaf. Ya. Yang ini negatif, ya. Misalkan kalau dibuat positif, ya. Saya selalu, misalkan selalu, saya selalu mencapai target pekerjaan yang telah ditetapkan. Oke. Ya, kalau ada pernyataan seperti ini. Saya sering absen di tempat kerja. Kalau jawabannya enam, berarti stress kerjanya tinggi atau rendah? Tinggi, Pak. Tinggi, ya. Saya yang kedua. Saya selalu mencapai target pekerjaan yang telah ditetapkan. jawabannya dua. Stress kerjanya tinggi atau rendah? Tinggi. Hah? Tinggi. Tinggi. Sekarang yang ketiga. Saya kurang nyaman di lingkungan kerja. Jawabannya tujuh. Stress kerjanya tinggi atau rendah? Tinggi. Tinggi. Oke. Ya. Baik, ya. Nah. setelah responden menjawab, kemudian seorang peneliti membuat rekap. Membuat rekap atas jawaban responden. Dan rekap ini menjadi bahan menjadi bahan untuk pengolahan data menggunakan program aplikasi. Jadi rekapnya seperti ini misalkan. Tidak. sebentar. Jadi ini n ya. Responden ya. Kemudian ini ya variabelnya ya. Misalkan ini variabel stress kerja. Ini tadi jawaban P1 ya. Inilah P1 P2 P3 ya. P3 ya. Jadi ini misalkan jawaban responden pertama ya. Jawabannya seperti ini ya. Maka rekapnya seperti ini ya. Berarti P1 berapa jawabannya tadi? Halo? Ini P1 ya. Berapa jawabannya? Hmm? 6 gitu ya. K2 yang ini? 2 Pak. 2 Oke. Ini satu saja questionnaire pertama gitu ya. Ini ini questionnaire kedua. Ini questionnaire ketiga. oke. Oke. Nah. Hati-hati saudara. Dalam rekap ya. Dalam rekap kita harus selaraskan. kalau kita mengikut mazhab positif ya berarti harus positif semua jawaban responden. Tapi kalau kita mau ikut mazhab negatif berarti harus negatif semua. Jadi tidak boleh jawaban itu kita campur adukan antara positif dan yang negatif. Nanti maknanya membimungkan. misalkan kita ikut yang wajah positif ya berarti semakin besar skor jawaban itu semakin tinggi setiap kerja. Jadi positif itu gini ya makna ya makna dari positif makna positif makna positif itu ya semakin tinggi ya skor jawaban responden maka ya semakin tinggi pula stress stress kerja oke ya nah coba perhatikan ya yang pertanyaan kedua ini ya ini dua ini ini artinya stress tinggi atau rendah atas jawaban nomor dua ini tinggi ya maka dua ini ya dua ini harus kita buat positif ya berarti dua ini kalau tinggi disamakan positif itu sama dengan ini enam ya kalau dia jawab satu tujuh kalau dia jawab tiga lima ya kalau jawab empat ini netral empat saja ya jadi hati-hati ya ini enam ya enam ketiga sudah positif tujuh oke berapa jumlahnya enam tambah enam dua belas dua belas dua belas tambah tujuh sembilan belas sembilan belas oke ya nah sampai sini ada yang tanyakan silakan silakan Pak Pak berarti kalau pakai yang makna negatif itu misal yang questionnaire satu berarti enam itu ditulis dua Pak misalkan pakai yang makna negatif itu questionnaire satu kan positif kan itu jawabannya enam berarti nanti ditulisnya dua misal pakai negatif iya betul terima kasih Pak oke yang lain yang lain yang lain yang tanya tidak ada yang tanya ada yang tanya yang tanya iya akim tanya pak kan begini pak kalau misalkan itu kan yang negatif itu diselaraskan positif semua atau negatif semua atau hanya diselaraskan di positif semua pak ya sebetulnya mau diselaraskan positif mau diselaraskan negatif tidak masalah ya yang penting konsisten ya positif negatif ya kemudian juga nanti konsistennya di pemaknaan ya di pemaknaan nanti pada saat membaca hasil penelitian karena alat statistik itu hanya mampu mengolah angka ya mengolah angka jadi sodara mau masukkan nilainya yang positif ya dia olah sodara mau masukkan yang negatif negatif juga dia mau olah tapi nanti efeknya adalah di pemaknaan ya dan yang dapat memberi makna hanya penelitinya ya gitu Mbak Eki jadi tidak masalah mau ambil maksa positif ya berarti kalau positif itu semakin besar apa namanya skor itu semakin tinggi stres kerja ya atau yang mau ikut negatif misalkan ya semakin rendah nilainya semakin tinggi stres kerja ya yang penting nanti di pemaknaan mana yang kira-kira yang paling tidak membingungkan seperti itu oke yang lain halo ada lagi yang bertanya yang lain ada belum ada pak baik ya nah selanjutnya ya nah ini saudara ya nanti kan nanti kan saudara ini ya sampai berapa responden gitu ya responden ya nanti apa itu sudah sudah saudara mengetahui nanti ada buat rekap ya ada jumlah gitu ya ada jumlah ada min ya rata-ratanya berapa ya ada modus dan sebagainya ya ini namanya task descriptive ya nah yang ingin saya sampaikan adalah penting bagi kita ya adalah nanti menganalisis statistik descriptive ya atas jawaban responden statistik descriptive descriptive ya atas jawaban responden ya statistik descriptive atas jawaban responden ya ya jadi statistik ini sangat penting ya sangat penting untuk pembahasan ya nah jadi salah satu yang harus dibuat saudara adalah ya di di bab 3 ya berarti di bab 3 itu ya saudara nanti membuat kategori ya kategori ya membuat kategori variable atas variable ini kalau yang apa itu primer dengan kursional seperti ini ya misalkan ini ya pasti nanti akan ditanya ya stres kerja itu ya bagaimana tingkatannya bagaimana tingkatannya ya maka saudara buat kategori untuk membantu nanti menganalisis ya misalkan kita buat kategori ya satu misalkan stres kerjanya rendah ya dua stres kerjanya sedang tiga stres kerjanya tinggi misalkan ya ya bagaimana membuat kategori ini ya jadi kalau rata-rata rata-rata kan nanti akan menyesuaikan ini ya total ini jadi rata-rata jawaban responden nanti kita lihat disini minnya min total disini berapa misalkan nanti rata-ratanya ketemu 6 6 itu apa kategorinya kategorinya apa 6 itu jadi kalau ada pertanyaan loh bagaimana tingkat stres kerjanya termasuk rendah sedang atau tinggi ya termasuk kategori ini nanti kita melihat ya dari indikator indikator ini misalkan mana yang memberi jawaban tinggi ya mana yang jawaban rendah jadi kalau tinggi nanti kita titani mana yang paling banyak menyumbang stres kerja apa dilihat dari absennya dilihat dari targetnya apa dari lingkungannya seperti itu nah kalau kita misalkan ya misalkan ya berarti kalau seperti ini ya ada tiga kategori ya maka untuk mengelompokkan ini tiga berarti cara membuat rentang kita harus membuat rentang rentang nilai bagaimana membuat rentang nilai ya nilai nilai maksimal nilai maksimal dikurangi nilai minimal dibagi tiga jadi kalau saya masukkan ke rumus nilai-nilai itu adalah nilai maksimalnya misalkan tujuh nilai minimalnya berapa satu berarti tujuh dibagi ini dikurangi satu dibagi tiga coba bantu berapa ketemunya yuk bantu saya dua berapa enam bagi tiga dua enam dibagi tiga dua oke berarti sekarang kita bisa buat kategori kalau rendah rendah kategorinya adalah antara satu satu tambah dua berapa halo satu tambah dua berapa tiga tiga pak itu rendang pak tulisannya siang siang gini siang gini rendah satu sampai tiga rendah kalau sedang misalkan ya berarti tiga tiga ditambah dua berapa lima lima ya lima kalau tinggi berarti enam 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 tambah dua halo delapan pak kok delapan ini gak pas berarti itu yang tinggi gak mulai dari lima pak ah oh iya loh nanti kalau dapat lima oke soalnya nanti ketemunya anu ya koma koma biasanya berarti gini misalkan 3,0 3,1 misalkan ini 5,0 5 5,1 gini ya caranya jadi kita nanti dapat mengkategorikan ya bagaimana stres kerja ya misalkan ini ketemunya enam ya kategorinya apa misalkan oh kategorinya adalah tinggi misalkan oke dapat dimengerti halo bisa pak bisa ya oke oke ya saya kira gak usah banyak-banyak dulu sampai sini dulu ya mohon bab tiganya dibuat terutama yang apa yang data yang mau pakai data primer dengan nyusun questionnaire nanti ini bisa jadi di pedoman ya kemudian di bab tiganya di analisis deskriptif ya di analisis deskriptifnya ada analisis misalkan rata-rata ya kemudian saudara membuat kategori ini sudah dicantumkan di bab tiga ini ya sehingga di bab empat itu nanti hasil penelitian di statistik deskriptifnya kita dapat mengetahui nilai dari variabel kita itu ada dalam kategori berapa nah ini sangat berfungsi nanti untuk membahas hasil penelitian yang rendah kalau dah itu skor yang mana saja yang perlu kita jadi lebih fokus gitu ya mana yang bikin kita sekerja paling tinggi yaitu nanti ini akan berlanjut dengan mengetahui skor-skor ini nanti akan berlanjut kepada saran misalkan kurang nyaman ini menyumbang angka kerja tinggi tertinggi nanti bisa menjadi saran berarti perusahaan harus memperbaiki suasana lingkungan kerja yang nyaman kalau ingin didalami lagi kita bisa kombin dari hasil jawaban ini nanti kita wawancara juga apa yang bikin tidak nyaman itu sehingga saran-saranya betul-betul lebih fokus oke ya ada peranyaan lagi halo oke kalau tidak saya kira cukup sekian dulu ya mohon bab tiganya disusun dengan baik ya bagaimana membaca analisis regresi kemudian bagaimana untuk mengetahui validitas dan relabilitas dari instrumen yang kita susun nanti kita kupas di sesi berikutnya sedikit-sedikit yang penting saudara paham ya terima kasih sekiranya cukup sekian nanti materi saya share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak selamat menikmati 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 selamat menikmati